Selalu akur, Jakmania tetap kulonuhun ke pasupati dan warga Solo Akan menjamu Persib Bandung pada lanjutan pekan ke-33 Liga 1 2017 di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 3 November 2017 Kota Solo selama ini sudah dianggap sebagai rumah kedua tim macan kemayoran Dalam beberapa tahun terakhir, Persija memang sering bermain di markas klub Persis Solo itu Jadi, baik tim Persija maupun kelompok supporter mereka, The Jakmania, sudah tak asing dengan kota Solo terutama dengan Stadion Manahan Meski begitu, Jakmania tetap berusaha untuk berlaku sopan sebagai tamu Ketua Umum Jakmania, Ferry Indra Syarief, mengaku sengaja datang lebih awal ke kota Solo untuk lebih dulu bertemu dengan pasupati, selaku kelompok supporter di kota Solo Kenapa saya datang lebih dulu karena ingin kulonuhun dulu dengan pasupati? Walau sering bermain di Solo dan dibilang kandang kedua Persija, kami tetap permisi terlebih dahulu dengan yang punya rumah, kata Ferry Ferry menjelaskan pihaknya memang sudah berkomunikasi secara intensif dengan pengurus pasupati, dalam hal ini Wakil Presiden, Ginda Faraj Triawan Baik pasupati dan Jakmania juga menggelar pertemuan untuk saling berkoordinasi agar pertandingan berjalan kondusif dan lancar Saya selalu bilang ke teman-teman, ketika masuk daerah orang lain, kami harus menyesuaikan diri yang punya rumah Untuk itu, apapun keinginan pasupati dan rambu-rambu yang diberikan, kami harus manut agar semua berjalan lancar, ujarnya Sebelumnya, Wakil Presiden DPP Pasupati, Ginda Faraj Triawan, mengaku akan berusaha menjadi tuan rumah yang nyaman bagi puluhan ribu Jakmania yang akan hadir di kota Solo Apalagi selama ini hubungan dua supporter itu sangat harmonis Kami tentu ingin membuktikan kembali bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi supporter Pasupati siap mendukung kelancaran jalannya pertandingan klasik tersebut, kata Ginda